Tonton video ini dari awal sampai akhir biar lebih paham dan jangan lupa klik tombol subscribe. Informasi resmi Bapak Ibu ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan pelaksanaan prites PPG atau seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023? Yang kedua, apakah daring atau tatap muka untuk pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023? Dan yang ketiga, berapakah nilai minimum untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023? Untuk pertanyaan 1 dan 2, ini resmi dari narasumber Ibu Vina Mayasari dari Pogja PPG dalam jabatan Kemendikbud. Pertanyaan pertama, satu, kapan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan atau prites PPG dalam jabatan tahun 2023? Ini jawabannya. Dalam Instagram resmi Ibu Vina Syarif dari Pogja PPG dalam jabatan Kemendikbud, ada yang bertanya, Bu, maaf mau tanya untuk ujian pritesnya perkiraan kapan? Buat persiapan. Terima kasih, Bu. Lalu dijawab Ibu Vina, Pertengahan Juli. Dan kita tahu bahwa dalam jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, untuk pengumuman hasil berkas dan administrasi itu 5 Juli 2023, Bapak Ibu ya. Nah, otomatis di atas 5 Juli 2023. Sekarang kita lihat. Untuk kalender Juli tahun 2023 ini, Pertengahan Juli berarti di atas tanggal 5 hari Rabu, Bapak Ibu ya. Berarti untuk seleksi akademik kemungkinan antara tanggal 9 Juli sampai dengan kemungkinan 22 Juli, Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua, Pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan atau prites PPG dalam jabatan, daring atau tatap muka? Ini jawabannya. Dan ini kami informasikan ya, Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan PPG dalam jab ini semuanya masih daring. Jadi dari seleksinya daring. Nanti untuk seleksi akademiknya nanti kita infokan ya, apakah daring ataukah Bapak Ibu harus datang ke TUK. Nanti kami infokan kembali. Tapi untuk PPG dalam jabnya itu sendiri, untuk kuliahnya itu daring, Bapak Ibu ya. Jadi, tapi meskipun daring, kami berharap ya, dan Bapak Direktur selalu menghimbau kepada Dinas Pendidikan, agar Bapak Ibu guru ini jangan diberi tugas tambahan lainnya gitu. Jangan sambil mengajar. Karena meskipun daring, kan Bapak Ibu harus full ya, dari pagi sampai sore gitu, di jam kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi, bukan artinya kalau daring, kemudian jadi bisa sambil mengajar. Nah, itu yang kami tidak harapkan. Dan kami selalu menyampaikan melalui surat, nanti ketika nanti sudah penetapan, itu kami menyampaikan juga melalui surat, supaya kepada Kepala Dinas, itu menyampaikan kepada semua Kepala Sekolah, bisa mengizinkan guru-gurunya untuk mengikuti PPG Daljab secara penuh gitu ya. Karena kami inginnya guru-guru ini fokus ya, ketika ikut PPG kan juga cuma sekitar 2 bulan ya, dan mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu KBM ya, karena mudah-mudahan bisa diganti oleh guru lainnya yang lain gitu, yang ada di sekolah itu. Pertanyaan ketiga, berapa nilai minimum seleksi akademik PPG dalam jabatan, atau prites PPG dalam penjabatan? Ini jawaban Bapak Ibu ya, berdasarkan dari seleksi di tahun-tahun sebelumnya. 55,216 ini lulus seleksi akademik, 55,192 lulus seleksi akademik, 55 ini lulus, ya, 54,976 ini tidak lulus seleksi akademik, ya, dan kalau 55 lulus, kalau 54,9 saja tidak lulus Bapak Ibu, berarti kemungkinan besar ini untuk prites atau seleksi akademik, pas inginnya itu 55 Bapak Ibu ya. Subscribe agar terus update info tentang PPG.